Intro Shalom saudara-saudara sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kiranya ala Bapak memberkati kita dengan penyingkapan akan dirinya yang sesungguhnya Sehingga kita bisa mengenal dia dengan benar Mari kita mulai persekutuan kita dengan sama-sama berdoa Bapak yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk sepanjang malam yang telah kami lalui dengan aman bersamamu Sehingga pagi ini kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru Kami percaya engkau memiliki rencana yang indah untuk kami lakukan hari ini Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Terlebih dahulu kami mau memperoleh berkat firmanmu Merenungkannya, menyimpannya dalam hati kami Dan melakukannya dengan taat Berbicara lah ya Bapak Sebab kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Minyak urapan untuk urapan kudus terbuat dari lima bahan Mari kita baca dalam keluaran 30 ayat 22-25 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ambilah rempah-rempah pilihan Mur tetesan 500 sikal Dan kayu manis yang harum setengah dari itu Yaitu 250 sikal Dan tebu yang baik 250 sikal Dan kayu teja 500 sikal Ditimbang menurut sikal kudus Dan minyak saitun satu hin Haruslah kau buat semuanya itu Menjadi minyak urapan yang kudus Suatu campuran rempah-rempah Yang dicampur dengan cermat Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus Jika kita ingin memiliki kehidupan yang diurapi Maka lima bahan ini harus ada dalam hidup kita Mari kita lihat satu persatu Bahan yang pertama Mur Mur berbicara tentang kelemah lembutan dan penundukan diri Dari Wikipedia Saya kutip penjelasan mengenai mur Yaitu ketika suatu pohon terluka Sampai menembus kulit Dan masuk ke bagian kayu yang lunak Maka pohon itu mengeluarkan resin Sewaktu orang memanen mur Mereka melukai pohon-pohon itu berulang kali Untuk mengumpulkan resin Jadi Mur berbicara tentang kelemah lembutan Ketika kita dilukai berulang kali Dan mengambil keputusan Untuk terus menerus melakukan penundukan diri Kepada firman Tuhan Kelemah lembutan dan penundukan diri Akan menarik urapan Tuhan di dalam hidup kita Bahan yang kedua yaitu kayu manis Kayu manis berbicara tentang kelurusan Pohon kayu manis terkenal Karena bertumbuh lurus ke atas Artinya dalam hidup kita Kita harus berani menyatakan pendapat kita Dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain Kita harus berani berdiri Untuk menyatakan apa yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Bahan yang ketiga Tebu Tebu berbicara tentang kerendah hatian Bilah-bilah bambu bertumbuh semakin lama Semakin menunduk mendekati permukaan tanah Kita harus memiliki kerendah hatian dalam hidup kita Agar kita bisa menjalani kehidupan dalam urapan Tuhan Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati Karena dia mau membungkukan dirinya untuk membasu kaki para muridnya Untuk menjadi seorang yang besar Kita harus menjadi seorang pelayan Bahan yang keempat Kayu Teja Kayu Teja berbicara tentang pembersihan diri Di dalam perjanjian lama Kayu Teja biasa diberikan kepada orang-orang sakit Untuk membersihkan bagian dalam tubuh mereka Kita memerlukan proses pembersihan hati kita dan jiwa kita secara terus menerus Kita perlu dibersihkan dari pikiran-pikiran yang berdosa dan filsafat-filsafat dunia Dengan demikian kita akan menarik urapan Tuhan untuk hidup kita Bahan yang kelima adalah minyak saitun Minyak saitun berbicara tentang roh kudus Kita perlu terus menerus diisi oleh roh kudus setiap hari Roh kudus adalah pribadi yang menopang dan menonton hidup kita Sehingga bila kita ingin menjalani hidup yang dipenuhi urapan Tuhan Maka kita harus memiliki minyak roh kudus yang terus terisi penuh di dalam kita Caranya adalah dengan terus menjaga persekutuan kita dengan roh kudus Lewat doa, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan Saudara yang terkasih Demikianlah renungan pagi ini tentang 5 bahan untuk minyak urapan kudus Yang melambangkan kehidupan yang diurapi atau diberkati Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua Sekarang kita akan menutup renungan ini dengan berdoa Tuhan Allah kami yang maha mulia Kami akan mulai melakukan kegiatan Kami mendoakan Indonesia Kami berdoa agar kiranya engkau memberkati Indonesia Biarlah segala peristiwa yang terjadi di Indonesia hari-hari belakangan ini Engkau pakai untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia Bawalah Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju di Asia Tenggara Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih.